selamat pagi disini saya akan menjelaskan review buku yang ke-6 Sosiologi Politik tentang dekolonialisasi penentuan nasib sendiri dan kebangkitan politik hak asasi manusia global baik disini saya akan menjelaskan tentang dekolonialisasi dekolonialisasi merujuk pada tercapainya kemerdekaan oleh berbagai koloni dan protektorat di Asia dan Afrika sesuai Perang Dunia II hal ini timbul seiring dengan gerakan intelektual yang dikenal dengan paksa kolonialisme periode dekolonialisme yang sangat aktif terutama terjadi antara 1945 sampai 1960 dimulai dengan kemerdekaan Pakistan pertama yang bertotalkan sekitar 36 negara di Asia dan Afrika mendapatkan otomi dan kemerdekaan langsung dari penguasa kolonial Eropa dekolonialisasi dapat tercapai dengan pernyataan kemerdekaan mengintegrasikan diri dengan kekuasaan penguasa atau negara lain atau menciptakan status asosiasi bebas dekolonialisasi tidak ada alternatif selain prinsip kebebasan menentukan self-determination baik, langsung saja saya jelaskan perjuangan antikolonial dan hak untuk penentuan nasib sendiri hak menentukan nasib sendiri adalah hak setiap orang untuk secara bebas menentukan kehendaknya sendiri khususnya dalam hal prinsip mengenai status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial, serta budaya kepentingan akan menentukan nasib sendiri oleh sebab itu terletak pada adanya kebebasan dalam membuat pilihan namun demikian dewasa ini penggunaan menentukan nasib sendiri lebih mengacu pada hak untuk menentukan nasib politik namun dalam acuan tersebut tidak ada kriteria hukum yang menjelaskan siapa orang atau pihak yang dimaksud atau kelompok mana yang dapat secara sah membuat klien terhadap hak tersebut dalam kasus tertentu yang menjadikannya salah satu diantara isu kompleks yang dihadapi para pembuat kebijakan ada kriteria hukum yang menjelaskan siapa orang atau orang yang dimaksud atau kelompok mana yang dapat secara sah membuat klien terhadap hak tersebut dalam kasus tertentu yang menjadikannya salah satu diantara isu kompleks yang dihadapi para pembuat kebijakan istilah right to self atau hak untuk menentukan nasib sendiri berpendapat perhatikan yang cukup besar di Indonesia pada proses penyelesaian konflik yang sangat sensitif termasuk peristiva referendium timur-timur pada tahun 1999 dan perundingan Aceh yang kemudian melahirkan Donomi khusus pada mulanya prinsip menentukan nasib sendiri merupakan pedoman dalam pembangunan ulang Eropa Perang Dunia I ketika sistem Eropa terdahulu mulai hancur setelah berakhirnya Perang Dunia I memiliki landasan ideologi berbeda yakni Vladimir Lenin dan Presiden Virdro Wilson pada tahun 1918 hak suatu kelompok etnis atau bahasa atau agama untuk mendefinisikan ulang batas wilayah mereka agar memperoleh kedaulatan nasional yang terpisah atau lebih sederhananya mendapatkan derajat otonomi dan bahasa atau identitas agama yang lebih besar di dalam sebuah negara yang berlaulat hak sebuah unit politik di dalam suatu sistem federal seperti Kanada Uni Soviet atau untuk melepaskan diri dari federasi dan menjadi negara independen yang berdaulat menentukan nasib sendiri menjadi resmi secara hukum setelah tahun 1945 ketika prinsip ini dimuat dalam piagam PBB meskipun prinsip ini diterapkan untuk negara yang sudah ada dan bukan untuk kelompok orang atau kelompok bangsa prinsip menentukan nasib sendiri dalam piagam PBB berada dalam konteks pengembangan hubungan persahabatan antar negara-negara yang bersinggungan yang bersinggungan dengan prinsip persamaan hak baik saya akan jelaskan bagian B paksa kolonial dan kebangkitan politik hak asasi manusia global pada era modern ini pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat dirasakan sangat cepat salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga didukung oleh munculnya semangat globalisasi hak asasi manusia menjadi aspek utama adalah dari frasiologi anti-imperial dan paksa kolonial bukan karena kejelasan konseptual tetapi karena keserbangunan serbagunaannya sebagai bahasa dengan semua tujuan potensi dengan kata lain hak asasi manusia menarik sebagai utopia yang maksimal dunia kekaisaran dan paksa kolonial diantara masyarakat dunia ketiga hak sering dikaitkan dengan perjuangan lokal dan dioperasikan dalam kunci yang didefinisikan oleh ekspansif optimisme dan potensi radikal HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak manusia hidup tidak sendiri ia harus bersosialisasi dengan orang lain jangan sampai seseorang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada dirinya sendiri dari hak bangsa hingga hak asasi manusia lebih dari setengah abad setelah puncak era dekolonialisasi ketidakmampuan kesesuaian kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatis sejak kegagalan bencana perang dan Afghanistan pada tahun 2000an antara kekaisaran dan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk otot idealisme intervensionaris yang didukung oleh kaum liberal dan nekonservatif telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk ketika perang dunia 2 hampir berakhir hak asasi manusia mungkin datang sebagai inovasi utama dari cetak biru pasca perang setidaknya secara retoris dan salah satu yang awalnya tampak jauh dalam potensi gangguannya yang lebih tua arsitektur kekaisaran global bagian yang relevan dari piagam PBB dan dorongan desakan melemahkan upaya yang dirasakan untuk mempromosikan hak asasi manusia bagian C sejarah hak asasi manusia kerajaan fokus utama pembahasan hak asasi manusia adalah kemartabatan kehormatan dan keberlangsungan hidup manusia secara sosiologis secara sosiologis historis pemikiran tentang sejarah pergulatan manusia melawan segala bentuk ketidakadilan kelalaiman penindasan atau penjajahan sebagian akibat dari hegemoni kekuasaan dan kekuatan ideologi elit yang berkuasa ide dan konsep hak-hak asasi manusia seperti lahir dan berkembang ketika sejumlah pemilik Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu saman khususnya sepanjang belahan akhir abad ke-18 dan abad ke-19 mulai memainkan peranan dalam melawan absolutisme politik pada saat pada saat itu pemikir mulai mempertanyakan keabasahan kekuasaan para monarki yang absolut bawasan tradisionalnya yang amat dekstriminatif dan memperbudak menunjukkan bahwa keterlibatan ini diantaranya hak asasi manusia dan kerajaan tidak beroperasi secara terpisah dan otonomi abstraksi ham adalah masalah yang mendasar dan universal masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada saman Nabi Musa pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan ham Plato dan Aristoteles mengumumkakan bahwa pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara Socrates banyak mengkritik praktik demokrasi pada masa itu ia mengajarkan ham kebijaksanaan keutamaan keadilan lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia Plato dalam dialognya mengusulkan suatu sistem pemerintah dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan Plato berkandaskan pada sistem demikrasi langsung ada prikles dimana demokrasi yang berjalan justru memingkirkan hak-hak warga sekian dan terima kasih terima kasih